Halo, balik lagi di channel Youtube gue Dany Beler Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua di luar sana selalu sehat walafiat Mantap Gue mau kasih info buat teman-teman semua Sepertinya bulan Desember nanti Suci Kompas TV atau Suci 9 akan kembali bergulir di TV Jadi buat teman-teman semua yang mencari hiburan Bisa saksikan Suci Kompas TV Dan buat teman-teman yang udah lolos tahap seleksi Suci 9 Gue ucapkan selamat menjadi peserta Dan selamat berjuang di sebuah kompetisi gokil Mantap Nah, pembahasan gue kali ini masih mengenai dunia stand-up Gak jauh-jauh dari stand-up Kali ini gue akan ngebahas persona atau karakter Nah, ini juga bisa jadi sudut pandang baru Buat teman-teman yang mau ikutan Suci Atau yang udah menjadi finale Suci Apa itu persona atau karakter? Persona adalah Nah, persona itu adalah diambil dari kata personal Seseorang atau pribadi Kalau karakter, sifat, watak yang mencerminkan orang ini beda dengan orang lain Seperti itu Sebenarnya persona dan watak itu bedanya tipis Keliatannya dari mana? Umumnya kalau persona itu nempel di badan atau di background Misalkan Rahmet Ababil stand-up komedian Dia seorang anak STM Mister Gamayel stand-up komedian Dia seorang polisi Dodit Mulyadi Eh, Dodit Mulyadi Dodit Mulyanto stand-up komedian Anak kampung pintar main biola Biasanya atribut itu yang menjadi persona Persona itu menempel di diri kita Melalui background atau penampilan Tapi kalau karakter Karakter tuh tidak terbatas oleh itu Lo bisa jadi diri lo sendiri Kayak gue males nih Yaudah lo jadi stand-up komedian yang males Lo di atas panggung males Di bawah panggung juga biasanya males Kalau persona Di atas panggung A Di bawah panggung biasanya gak seperti di atas panggung Atau beda Lalu pertanyaannya Penting gak sih Sebuah persona itu Dalam sebuah kompetisi Jawabannya adalah penting banget Kalau lo perhatian di setiap kompetisi atau lomba Mau itu stand-up Mau itu nyanyi Mau itu masak Mau itu sulap Persona itu sangat dibutuhkan Untuk apa? Untuk jadi pembeda Antara lo dengan peserta lain Tapi masalahnya Gimana caranya gue dapetin persona Yang gue mau Kadang-kadang Lo mendapatkan persona Atau menciptakan persona Yang sebenarnya gue gak pengen nih bahas ini Tapi karena kompetisi Yaudah lah gitu Nah menurut gue Sah-sah aja sih Lo melakukan itu Karena kan kompetisi kan Jangka waktunya Lumayan panjang nih Jadi lo harus banyak bertahan Dengan jurus-jurus Atau kemampuan-kemampuan lo Dalam membuat materi Entah lo mau narik background lo Sebagai anak STM Atau seorang polisi Menurut gue sah-sah aja Nah gue akan nge-share Gimana caranya Lo menciptakan karakter Dengan harapan yang lo mau Waktu gue ikutan kelas Jualan stand-up Bang Panji Itu dikasih dua opsi Bagaimana mencari karakter Yang pertama Eh bagaimana mencari Persona Yang pertama adalah Lo ciptakan Atau lo cari Yang kedua Yaudah ngalir aja Apa adanya Diciptakan atau dicari Kasusnya kayak gue Gue Danny Beller Di Suci 7 Adalah seorang anak madasa Habis waktu itu gue bingung Begitu masuk Suci Apa nih yang jadi pembeda Antara gue sama yang lain Cara mencari persona Itu biasanya Diambil dari background Atau latar belakang lo Kalau gue latar belakangnya Seorang anak madasa Kalau misalkan Rahmet Seorang anak STM Mister Gamayel Seorang polisi Biasanya diambil dari background Atau bisa dari penampilan Atau bisa dari kesukaan lo Lo sukanya apa Ya lo kemukakan kesukaan lo Gitu Kayak misalkan Moody Taylor Stand-up komedian Yang suka nyanyi bau gitar Yaudah itu jadi ciri khas dia Gitu Kalau stand-up Pakal nyanyi Itu yang dicari Biasanya dari latar belakang Atau atribut penampilan Nah ada juga yang Mengalir apa adanya Mengalir apa adanya Ini yang dimaksud adalah Ya lo ekspresikan diri lo Seperti yang lo mau Tidak terbatas oleh atribut Atau latar belakang Misalkan kayak Regen Regen komika Yang suka marah-marah Gitu Di atas panggung marah-marah Di bawah panggung juga marah-marah Itu kan Marah-marah kan Tidak atribut Atau tidak latar belakang dia Regen adalah seorang marah-marah Bukan Tapi memang ciri khas dia Kalau interaksi selalu marah-marah Nah itu yang membedakan Antara dibuat Dengan mengalir apa adanya Biasanya kalau yang dibuat ini Masa waktunya tuh Pendek Kayak misalkan abis kompetisi Kalau lo gak Pinter-pinter nge-managenya Ya akan abis nih Persona ini Akan kemana lagi Contohnya kayak gue Anak madrasah Setelah Beres uci Gue bingung Karena Gue udah gak di madrasah nih Dan gue juga gak Madrasah-madrasah banget Gue juga gak hafal Kisah-kisah nabi ya kan Jadinya jangka waktunya itu cukup pendek Berbeda dengan karakter Kalau karakter Itu biasanya Lebih panjang jangka waktunya Regen seorang komika yang suka marah-marah Yaudah Dia mau di atas panggung Mau di bawah panggung Marah-marah aja terus Biasanya gak terikat waktu Mau kapanpun dia stand up Mau kapanpun dia tampil Pasti marah-marah yang dikeluarkan gitu Gak peduli tuh Mau tampil di depan TNI Mau tampil di depan orang pejabat Mau tampil di depan mahasiswa Atau anek SMA Persona itu atau karakter itu Tetep keluar aja bagi Regen gitu Kan biasanya kalau misalkan Persona yang dibentuk itu Terbatas oleh penonton Atau segmented Kayak gue Danny Beller seorang anek Madrasah Berarti kalau gue diundang ke sekolah Kristen Gue gak akan bisa relate gitu Persona gue Nah kalau Regen Mau diundangnya sekolah Kristen Atau sekolah Islam Atau orang-orang yang marah-marah Atau diundang ke perkumpulan Geng motor Tetep masuk aja gitu Karena kalau misalkan Ngalir apa adanya Biasanya lebih universal Lebih umum gitu Jadi ada dua tips Ada dua cara Bagaimana lo menemukan Persona lo Yang pertama adalah Lo bentuk atau lo cari Yang kedua adalah Mengalir apa adanya Nah kelebihan dan kekurangan Dari kedua hal ini adalah Yang pertama Kalau lo mencari Atau membuat karakter Biasanya Gampang-gampang susah Bisa nemu cepat Bisa nemu lama Tapi kalau pun udah nemu Biasanya gak bisa Mempertahankan si persona ini Kayak Viko Viko kan dulu Blow on Belitung gitu Tapi sekarang dia udah bergeser Kayak Gue udah gak disitu Gue udah jadi Viko yang Bertumbuh Yang asli Nah itu Jangka waktu dari dia suci Sampai sekarang kan Akhirnya terkikis juga tuh Si personanya Nah itu Kekurangan dari Menciptakan sebuah karakter Kelebihannya adalah Yaitu Untuk kepentingan kompetisi Atau durasi Sangat-sangat diperlukan Karena untuk Peluru lo Tetap ada di kompetisi Karena Kalau di kompetisi Setau gue ya Banyak-banyak materi Atau peluru sih Kalau misalkan Main panjang gitu Jaga di setiap penampilan tuh Optimal aja Biar peluru lo gak habis Gak perlu terlalu bagus Tapi gak perlu Jangan juga terlalu jelek Penampilannya Jadi yang aman-aman aja Itu Kekurangan dan kelebihan Dari menciptakan sebuah persona Lalu kekurangan dan kelebihan Dari Mengalir apa adanya adalah Yang pertama Susah Susah Bakal susah Semakin lo mencari Semakin gak ketemu Gue pengen apa adanya Semakin gue cari Apa ya Apa ya Apa ya Gak ketemu Biasanya prosesnya Agak lama nih Untuk penemukan ini Terus yang kedua adalah Kelebihannya Dari mengalir apa adanya Biasanya kalau udah dapet Itu panjang Jangka waktunya tuh Bisa bertahun-tahun Tidak terbatas oleh Segmen penonton Pokoknya lebih Lebih bagus lah Lo pilih Tinggal pilih mana Lo bisa menciptakan karakter Atau mengalir apa adanya Nah Efek dari menciptakan sebuah karakter Seperti gue Gue sekarang lagi tahap rebranding Atau nge-branding ulang Siapa itu Danny Welah Karena gue udah gak hidup di Madrasa Terus gue pengen cari karakter Yang gue banget Atau persona yang gue banget Masalahnya tinggal gue mencari itu Sampai ketemu Gue gak mau menciptakan lagi Karena nanti akan habis juga Masanya Masanya akan Akan terbatas Gue pengen mengalir apa adanya Gue pengen penonton Melihat gue Danny Beler Orang yang A B dan C Memang jangka waktunya tuh Cukup lama Itu alasan kenapa orang Ngelihat gue kayaknya Danny Beler ini gak punya karakter Karakternya masih umum gitu Gak ada pembeda Ya memang lagi tahap Proses pencarian Menemukan karakter Itu resikonya Nah jadi buat temen-temen Yang ikut lomba Atau yang pengen jadi stand up comedian Bisa dicoba nih Untuk memulai Kalau lo pengen jadi stand up comedian Dan pengen jadi pembeda Dengan peserta yang lain Atau dengan stand up comedian yang lain Ya pake dua opsi tersebut Ciptakan karakter Atau buat karakter Yang lo mau Atau mengalir apa adanya Dua-duanya sama-sama punya konsekuensi Yang tadi gue bilang Tinggal lo bisa sabar Atau bisa tenang gak Ngejalaninnya Kalau lo udah ngerasa gak serap Yaudah tinggalin Cabut Ganti persona yang lo mau Atau cari persona yang bener-bener Lo banget Seperti itu Itu aja ya tips yang mau gue kasih Buat temen-temen semua Semoga bermanfaat Semoga bisa Menambah sudut pandang lain Untuk peserta-peserta Suci 9 Semangat terus Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya